Halo guys, kali ini kita reagi review guys, persawahan di Taiwan guys Persawahan di dekat perumahan Elin guys Dan ini sudah tertata rapi Di pinggir-pinggir jalan mulus, padinya juga mulus-mulus guys Pada kesempatan kali ini kita mencoba lah guys Sekedar untuk pengetahuan Nah ini jalannya kayak gini Terjebak lampu merah Namun bos kita gaskan lagi Ini di sebelah sini ada kartu listrik Di sebelah sini adalah jalan tol Tol jalan bebas Bebas, habatan Ini Sini Sampai ya Ini ada perumahan, perumahan Ada semang-semangat Ini di tengah-tengah sawah ya Tentunya sangat keren sekali Minimalis Sederhana Tapi mewah Nampaknya digas lagi sama si bos Lewat terowongan kita guys Tengok-tengok Hadir lagi bos Tahan bos Kita punya channel Kita punya channel Sarang burung Disini Tempatan Sarang burung Review Kita cek Kamennya kosong Review peralatan kita nih guys Ini penyemprotan Mesin babat Ini Safety Ini untuk Perlindungan Safety Matang Safety Wajah Ini sawah lagi guys Sawah lagi Oh Jalannya belok sana Belok sini Disini para warga itu sangat telat Ini Si nenek 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 Bikin Nanam Kacang panjang Nah ini Tanaman sayuran Ditutup rapi Dikelambuin Supaya Hama-hamanya Biar nggak Masuk Salah Ini Ini Mulai Kuwis Taichin Dan Sesuruhnya Biar saja yang kerja orang-orang kita Jangan Yang 省 Namun Pilih Bisa Orang Thailand Nah Seperti Ini Delabu-kelabu motor sama mobil guys terbengkalai disana jalannya di dalam aspal semua aspal semua guys di sebelah sini pabrik pupuk pupuk organik biasanya teman kita tuh kerjanya di sini ini dikelola di ayak diproses secara secara teratur dan komposisi yang terperinti ini juga sama ini sayur-sayuran ini juga sama bikin kayak bubuk agar nggak dinginan sayurannya nah ini tertata lagu tertata rabu pengairan ini ada orang kecil ini biasanya orang kaya nih ini sebelum ditanamin padi atau jagung mereka ditanamin semata biji-biji biar gambar biar sepuluh masuk ini tempat kita di pabrik jadi disusun kalau negara-negara maju itu tertata perumahan pabrik pesawat jadi hasil bumi hasil produksinya itu tertata jalan-jalan bumi perumahan kalau orang yang berduit kaya seperti ini dibikin sendiri ini pabrik kita guys itunya bos kita ini ini semacam apa ya betani yang ter terstruktur atau terorganisasi oleh pemerintah jadi lengkap peralatan dari mulai gondor sampai apa lengkapnya ini pemprosesnya oke sekian dulu lanjut lagi videonya dengan rumah serb dan like selamat menikmati terima kasih